Kalau individu kan kita boleh sebut oknum kan, itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Dari individu, kalau individu kan kita boleh sebut oknum kan, itu bisa terjadi dari partai apapun karena hari ini ada partai lain juga mendukung saya. Jadi sebenarnya dalam konteks seperti ini ketika antar partai kita tidak form betul dalam mengendalikan anggotanya, maka split ticket akan terjadi. Dan split ticket ini kayaknya terjadi dengan model dukungan-dukungan seperti itu. Dan sebenarnya sebelum saya dicalonkan juga sikapnya dari anggota-anggota berbeda. Seperti yang terjadi di PAN Umbama, kemarin ada salah satu Mas Heru Umbama, ini pengurus partai PAN yang ada di Cirebon. Dari awan dukung saya, dia diancam dipecat, dukung saya, gak jadi dipecat, tapi tetap dukung saya. Jadi rupa-rupanya split ticket akan terjadi karena pilihan-pilihan yang tidak sesuai antara kepengurusan dengan anggota. Oknum akan bisa melakukan itu, nah tugas kita adalah mengembalikan kepada partai untuk mendisiplinkan. Itu aja sebenarnya yang terjadi. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.